Calon wakil Bupati Banggai Laut Asgar Badalia meninggal usai speedboot yang ditumpanginya bersama rombongan tim pemenangan tenggelam di Pulau Sonit, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Ya, hingga gini tim pencarian korban hilang masih terus dilakukan tim Sargabungan dan Masyarakat. Inilah usaha tim Sargabungan menyelamatkan penumpang rombongan cabuk dan cawabuk Banggai Laut yang tenggelam usai kapal yang ditumpanginya terbalik. DAK melakukan kegiatan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut dua bersama rombongan tim pemenangan tenggelam di perairan Pulau Sonit, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Senin kemarin, rombongan yang menggunakan kapal speedboot berpenumpang 11 orang terbalik saat diterjang ombak. Nah, calon wakil Bupati nomor urut dua tersebut tenggelam setelah terhempas ombak dan ditemukan meninggal. Sedangkan calon Bupati, Balut Rusli Banun, selamat atas kejadian tersebut. Pertama bagaimana sampai kejadian itu, kecelakaan? Maksudnya di muka mana? Muka sini. Muka mulut gurua ini? Iya, mulut gurua itu. Terus bagaimana posisinya? Ya, Pak Anu, ombak, ombak Pak Sarto, kita balik speed. Kita balik, setelah amur sama musuh. Tapi sama musuh pegang. Cuma anggota satu kurangkali jatuh duluan dia. Siapa? Siapa? Ilham. Kurangkali. Anggota satu masih ada. Cuma yang satu, omat, jatuh dia. Mas, langsung panggap dia mampu berenang. Nah, jatuh. Terus, terus jatuhnya itu bagaimana caranya sampai bapak ke sini? Sabaran, jubah renang. Berenang. Pihak kayu, jubah renangkan kemana. Hingga kini tim sargabungan dan masyarakat masih mencari penumpang yang masih hilang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, INews, Laborkan. Terima kasih.